Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Maris, selamat datang di channel Purnomo The Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya, kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Sising Chi Season 5 Episode 14 ya guys Dan karena animasinya belum rilis, kita gas dulu spoilernya ya, dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya, kedua dewa bayangan telah berhasil dikalahkan Tapi tiba-tiba saja muncul musuh lagi dengan level yang sangat tinggi, yang ternyata itu adalah Raja Surga Selatan Tak disangka Surga Bayangan benar-benar tak main-main, sampai-sampai Jenderal Surga Selatan yang merupakan satu dari keempat Jenderal yang sangat terkenal di surga Turun tangan sendiri untuk merebut sang api abadi, jelas saja hal itu membuat rombongan Biksu Tong pun sangat terkejut Baylang pun mengira, kalau itu adalah bos dari kedua jinggang yang telah kalah Sedangkan Wujing pun sangat tak menyangka sekelas Jenderal Selatan juga telah tercemar seperti ini Yi Hu yang belum kenal dengan dewa itu pun bertanya-tanya apakah dia sangat kuat Jenderal Selatan pun langsung berkata, kalau ia tak akan banyak bicara lagi Karena ia akan segera bertindak dan ingin semua ini berakhir dengan cepat Ia pun segera membuka kotak hartanya Ia lalu mengambil satu buah hartanya dan melemparkannya ke atas Seketika, benda yang sangat kecil itu berubah menjadi sebuah harta yang besar Yaitu cermin harta abadi Jelas semuanya pun kini kehiranan Apa kehebatan dari cermin itu Cermin itu pun lalu menyala dengan sangat terang kehijauan Membuat semuanya pun silau Dan tiba-tiba saja Setelah kemunculan cahaya dari cermin itu Kini semuanya pun jadi kehiranan Sebenarnya apa yang terjadi barusan Baylang pun mulai mengamati sekitar Didapatinya kini Tian Man Sing, Jimmy, dan Jindral surga selatan sudah tak ada Hingga akhirnya Yehu dan juga Baylang pun juga menyadari Kalau Xiaoyu sekarang juga telah menghilang Jelas saja hal itu membuat semuanya panik Terutama Baylang dan Yehu Biksu Tong pun segera menyuruh semuanya agar tenang Karena mungkin saja bukan Xiaoyu yang hilang Akan tetapi mungkin saja yang terkena sesuatu adalah mereka yang ada di situ Biksu Tong pun mulai mengecek cermin yang besar itu Dan kini terlihat di dalam cermin itu ada bayangan dari Xiaoyu Dan benar saja Xiaoyu pun kini jadi sangat terkejut Kenapa hanya dia yang tertinggal seorang diri Biksu Tong pun mulai sadar kalau mereka semuanya telah tersedot ke dalam cermin Sedangkan Xiaoyu tertinggal di luar seorang diri Baylang pun kini juga melihat Xiaoyu di dalam cermin Begitu juga sebaliknya Sehingga Baylang pun sangat khawatir dan Xiaoyu pun juga sangat ketakutan Jenderal Selatan pun lalu mengatakan kalau mereka semua tak akan bisa keluar dari cermin itu Dan mereka sudah tamat ucapnya Jelas hal ini membuat Baylang pun jadi sangat geram Ia pun segera ancang-ancang untuk menghancurkan cermin itu Tapi hal itu segera dihentikan oleh Biksu Tong Karena Biksu Tong sadar kalau cermin itu hanya bisa dihancurkan dari luar Sedangkan mereka yang berada di dalam tak akan bisa berbuat apa-apa Dengan kata lain, saat ini Biksu Tong dan kawan-kawan tak akan bisa berbuat apapun sama sekali untuk menolong Xiaoyu Yang telah terjebak sendirian di sisi Jenderal Surga Selatan Lalu kini terlihatlah sebuah portal yang muncul di sisi kelompok Biksu Tong Dan dari portal itu kini keluar rombongan jiwa pasukan monster yang menyerbuk Biksu Tong Mereka pun kini dengan sekuat tenaga segera menghajar satu persatu para jiwa monster itu Sedangkan kini Xiaoyu pun tak bisa apa-apa lagi Hanya rasa ketakutan yang menyelimutinya Karena tak ada seorang pun yang bisa menjaganya kali ini Dan di tengah keputus asaan ini tiba-tiba saja Dan ternyata itu adalah sang babi tua Patkai Yang ternyata dia tak ikutan terkurung oleh cermin Jenderal Selatan Ia pun kini segera berdiri di depan Xiaoyu untuk melindungi Xiaoyu Jenderal Selatan pun kini tertawa terbahak-bahak Karena hanya seekor babi lemah seorang diri yang kali ini akan melindungi sang api abadi Biksu Tong pun segera meneriaki Patkai Agar Patkai segera menghancurkan cermin itu dari luar Agar bisa membebaskan mereka semua Karena saat ini hanya Patkai satu-satunya harapan dari mereka Jenderal Selatan pun hanya tertawa melihat Biksu Tong Yang mempercayakan harapannya hanya kepada babi tua ini Karena baginya siluman babi itu bukan apa-apa Ia pun lalu mengeluarkan hartanya lagi dan boom Kini dari harta itu keluarlah seekor monster gurita raksasa Monster itu langsung melilit Patkai Xiaoyu pun jadi sangat ketakutan Ia pun segera untuk bersembunyi Gurita itu pun dengan ganasnya terus meromasi Patkai Binatang itu pun lalu menempelkan tentakelnya ke tubuh Patkai dan menggigit Patkai pun mengerang kesakitan Xiaoyu pun kini jadi panik Tapi ia pun berusaha untuk memberikan semangat kepada Patkai Dan tiba-tiba saja Jenderal Selatan pun kini sudah berada di belakang Xiaoyu Jenderal Selatan pun segera memegang tangan Xiaoyu untuk menangkapnya Xiaoyu pun berusaha untuk memberontak Tapi jelas Xiaoyu pun tak berdaya Dan tiba-tiba saja terdengar suara Patkai mengatakan Hei dia sudah menolak Kau paham tidak? Jelas hal itu sangat mengejutkan Jenderal Selatan Karena ia kini melihat Patkai saat ini sedang menggigit monster gurita itu Patkai pun benar-benar akan memakan gurita itu Jenderal Selatan pun jadi murka Ia pun tak menyangka Berani-beraninya Patkai memakan hartanya itu Dan makwus doar Patkai pun lalu segera melempar sisa tubuh monster gurita itu kepada pemiliknya Patkai pun lalu melompat Sundulan babi ngamuk dan doar Serutukan Patkai pun seketika membuat Jenderal Surga Selatan yang sangat disegan itu terpental guys Jelas hal itu membuat kedua jinggang pun sangat terkejut dan tak menyangka Bosnya bisa-bisanya terbukul seperti ini oleh seekor babi Patkai pun lalu melompat dan berdiri di depan Shouyu untuk melindungi Shouyu Patkai pun disitu berkata Kalau ia akan selalu melindungi Shouyu Tapi Patkai disitu juga meminta balasan Kalau ia ingin memegang dada Shouyu Waduh Dasar ini babi mesum guys Jelas Shouyu pun dengan tegas menolaknya Dan kini Jenderal Selatan pun mulai bangkit Terlihat mahkotanya pun sudah terlepas dari kepalanya Rambutnya pun sudah terurai Dan raut wajahnya pun kini menjadi saat marah dan tak terima Dengan Patkai yang sudah memukulnya Dan dengan mata yang menyala Jenderal saat itu mengatakan Kalau ia akan membuat Patkai merasakan kematian yang menyakitkan Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Sampai sini dulu ya spoilernya Terima kasih sudah nyimak alur Cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya Terima kasih sudah menonton